Assalamualaikum, kali ini aku akan sharing masakan harian lagi tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya dan bagi teman-teman yang udah subscribe, aku ucapin terima kasih nah disini aku mau punya ayam ya, aku simpan di freezer kira-kira beratnya ini ada 700 gram ini udah aku cuci bersih, tapi nanti aku akan cuci lagi kalo udah aku potong-potong nah ini aku akan potong lagi ya, karena agak kebesaran nah kira-kira potongannya seperti ini, kita lakukan sampe semua ayamnya habis terpotong nah ini udah, kemudian ini kita cuci bersih sekarang kita akan marinasi ayamnya dulu, disini aku menggunakan 1 buah lemon aku ambil airnya ya, kita tuang ke dalam ayam aku juga pakai 2 sendok makan kecap asin sedikit garam kaldu bubuk kemudian ini kita aduk setelah semuanya tercampur rata, disini aku tambahkan maizena sebanyak 2 sendok makan lalu ini kita aduk lagi, sampai semuanya merata nah ini kita diamkan dulu hingga 1 jam di suhu ruang setelah 1 jam, nah ayamnya ini kita akan goreng disini aku menggunakan ceklon ya kita akan goreng sampai warnanya berubat setelah kali kalian bisa bolak-balik ya nah ini udah mulai kelihatan matang, ini kalian boleh angkat, kemudian tirisan selanjutnya disini aku akan siapin bumbunya aku menggunakan 3 siung bawang putih, kita geprek nah kemudian ini kita akan cincang kasar lalu kita sisihkan 1 buah cabai besar, aku potong serong memanjang tapi diselesaikan dengan selera masing-masing aja ya 1 buah cabai hijau, sama seperti cabai merah, kita potong-potong lalu kita sisihkan panaskan teflon, lalu kita cempungin bawang putihnya cabai merah dan cabai hijaunya kemudian ini kita akan oseng-oseng kebentar sampai wangi nah setelah bawang putih dan cabai hijau dan cabai merahnya udah mulai layu kalian boleh masukkan margarin sebanyak 4-5 sendok makan kemudian kalian boleh tambahkan kecap inggril sebanyak 2 sendok makan nah ini kita aduk aku juga tambahin 2 sendok makan saus sambal kalau gak suka pedas kalian bisa pakai saus tomat disini juga aku tambahkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan kita aduk ya, lalu aku tambahin air sebanyak 50-100 ml diselesaikan selera aja 2 sendok makan kecap manis nah disini aku tambahkan 1 sendok makan gula pasir ini kita aduk setelah mendidih dan wangi kalian boleh masukkan ayam yang sudah kita goreng nah ini kita aduk hingga semua bumbu meresap ke dalam ayam nah ini kita diamin dulu sampai bumbunya meresap kemudian disini aku mempunyai 1 buah bawang bombay ukuran kecil ini kita potong-potong diselesaikan selera aja aku potong memanjang nah ini kita akan jambungnya ke tumisan ayam lalu ini kita akan aduk rata lagi nah kalian bisa koreksi rasa kalau ada yang kurang kalian boleh tambahkan seasoning nah ini udah mulai meresap semua ya bumbunya ini kita angkat lalu kalian sajikan di piring saji nah ayam goreng sos mentega ala rumahannya udah jadi semoga kalian suka dengan resepnya ya cara buatnya mudah dan simple dan rasanya enak selamat mencoba di rumah sampai ketemu di resep-resep selanjutnya bye